Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo teman-teman semua, balik lagi di channel guru kelas Nah, dalam video kali ini, kary akan mengajarkan atau memberikan tutorial Buat kalian, teman-teman, anak yang masih belajar di SD, SMP, SMA Untuk mendownload buku pelajaran yang ada di kurikulum 2013 Ataupun sekolah kalian yang sudah memakai kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Oke, langsung saja buka browser kalian Mau di laptop ataupun mau di HP, sama saja Nah, kita buka website-nya yaitu buku.mdikbud.go.id Nah, jadi kita klik masuk ke website tersebut Nah, di sini ada tampilan awal, di sini ada sistem informasi perbukuan Indonesia Jadi, sudah satu sistem dengan buku yang akan kita download tadi Ini webnya Nah, sebelum kalian mendownload, kita harus daftar dahulu Yang belum pernah daftar di sini, di website ini Nah, daftar Yang pertama, kalian daftar itu sebagai siswa, atau sebagai guru, atau sebagai umum Membaca umum Oke, kalau kalian sebagai siswa, klik siswa, isi nama lengkap, username kalian Kemudian email, kemudian nomer telepon, kemudian kata sandi, kemudian ulangi lagi kata sandinya Oke, setelah kalian daftar, kemudian buka email kalian untuk mengkonfirmasi Atau mengaktifasi akun kalian, di website ini Kemudian kita klik masuk di sini Nah, setelah ini ada tampilan Tampilan alamat email dan kata sandi kalian yang tadi telah dibuat, akunnya Nah, kemudian kita masuk, klik masuk Nah, inilah tampilan awal, ketika kita sudah login ke website ini Memakai akun yang tadi Nah, kita bisa lihat profile nih Profile kalian tinggal isi, kemudian riwayat baca kalian nih Kalian itu sudah membaca di website ini, baca buku apa saja Kemudian riwayat dulu, kalian sudah mendownload buku apa saja di website ini Oke, kita scroll ke bawah ya Kita scroll ke bawah, di sini ada buku teks kurikulum 2013 Nah, kita contohkan saja, di sini ada buku SMP Kita terapkan ya Nah, banyak sekali buku-buku SMP di sini Ada prakarya, kemudian PJOK Nah, kita buka contoh satu saja, di sini PJOK Atau baca selengkapnya Nah, kalian bisa langsung unduh ya buku tersebut Atau bisa kalian juga langsung baca di sini Kita coba Nah, kalian bisa langsung baca di sini Kita tunggu Jadi ini harus buka web dahulu ya Kalau membaca seperti itu Mungkin lama ya Karena memerlukan kuota ya Untuk berkali-kali membukanya Nah, sedangkan kita tutup saja Kita langsung unduh saja Nah, ini kita langsung download Nah, kita tunggu sampai selesai downloadnya Oke, setelah selesai mendownload buku yang tadi Kita coba buka ya Buku tersebut Nah, buku ini sudah masuk ya Ke file kalian Atau ke memori kalian gitu Jadi, kalian bisa buka kapan saja Kalian bisa baca kapan saja Seperti itu Oke Ini untuk kurikulum 2013 Nah, kita coba untuk kurikulum yang terbalu Yaitu kurikulum Merdeka Kita scroll lagi ke bawah Kita tulis di sini Atau klik ya Buku kurikulum Merdeka Nah, inilah buku-buku kurikulum terbalu Merdeka Tetapi, di sini ada Hanya ada kelas 1 Kemudian kelas 4 Kelas 7 Dan kelas 10 Karena ini merupakan kurikulum baru Dimana kurikulum ini Ya, dijenjang pertamanya gitu Yang harus Tahu itu ya Yang ada itu Ya, cuma kelas 1 Kelas 4 SD Kemudian kelas 7 SMP Dan kelas 10 SMA atau SMK Nah, nantinya pasti diupdate lagi Berdasarkan nanti Perkembangan kurikulum yang berbaru Seperti itu Kita contoh ya Kita contoh di sini ada IPA IPA ini ya Pasti kelas 7 ya SMP ya Kita terapkan Klik Nah, di sini ada buku IPA Setelah selesai di download Kita buka bukunya Oke, nah inilah ya Ini ilmu pengetahuan alam Ini merupakan Buku kurikulum terbaru Ya, yaitu kurikulum Merdeka Nah, kita bisa lihat di sini ke bawah Scroll lagi Nah, inilah bukunya Jadi, buku kurikulum 2013 Dan kurikulum Merdeka Nah, sekarang Selain itu juga Ada juga buku-buku yang lainnya Yaitu buku teks Atau non-teks Nah, di mana buku non-teks Ini bukan buku pelajaran Tapi buku-buku fiksi Dan non-fiksi Jadi, banyak sekali buku di sini Kita lihat lagi Bisa kalian download Dia bisa buku cerita Tentang sejarah Ataupun buku yang lainnya Kita contoh buku fiksi Kita klik Kita terapkan Nah, di sini ada contoh Kereta api di Pandeglang Jelajah Pusaka alam dan budaya Kemudian ada lagi Ke bawah lagi Banyak sekali mengungkap Peradaban besi Nah, ini banyak Ini ada badung Kemudian ini keindahan Tersembunyi di bumi kadiri Ini banyak sekali buku fiksi Kita buka buku non-fiksinya sekarang Oke, kita terapkan Nah, untuk buku non-fiksi Ini ya, seperti ini Arkeologi Latuna Singkapkan Identitas Dan lain-lain Kemudian Banyak sekali ya Yang termasuk buku fiksi Dan non-fiksi ini Nah, ini contohnya Trinia Situs Manusia Purba Dingawi, Jawa Timur Kita buka Nah, ini juga sama Buku ini juga kalian bisa download Secara gratis Oke, kita coba download Dan coba kita buka bukunya Oke, kita buka Nah, ya Jadi, buku ini bisa kalian baca Ya, oke Jadi, Situs ini sangat bermanfaat Kalian yang menggemar membaca Ya, yang tidak gemar membaca Juga harus gemar terhadap membaca Untuk meningkatkan kemampuan literasi kalian Ya, oke Selesai ya Jadi, itulah ya Website Tentang Untuk download Ya, download buku Pelajaran Kurikulum 2013 Dan kurikulum Merdeka Ya Ataupun buku-buku yang lainnya Buku fiksi dan non-fiksi Oke Sampai jumpa di video yang lainnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.